Intro Setelah memenangkan banding di pengadilan tinggi Banten terkait tuntutan pengakuan anak, Weni Ariyani akhirnya angkat bicara mengenai harapannya pada Reski Aditya. Sebelumnya Weni mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Reski melalui kuasa hukumnya, namun Weni tidak mendapatkan kata sepakat perihal Reski melakukan tes DNA. Maka dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan tinggi Banten pada 20 Mei 2022, Weni berharap Reski Aditya bisa bersikap secara jantan untuk mengakui putrinya, kekei dan segera lakukan tes DNA agar masalah ini segera temui titik terang. Lantas pesan apa yang disampaikan Weni Ariyani pada Reski Aditya? Harapannya sih awal itu adalah tetap pengakuan ya, pengakuan kalau banyak tanya soal nafkah, nafkah itu kan mengikuti, sewajarnya seorang ayah menafkahi anaknya. Anak kan butuh pendidikan, anak butuh sekolah, biaya les, atau apa, biaya lainnya. Itu mengikutin lah, tapi kan tidak melulu soal biaya di sini ya. Kita jangan bicara jauh-jauh soal biaya. Saya berharap Reski mempunyai sikap yang jantan, punya sikap yang hati nurani, buat mengakui, buat bersedia tes DNA bersama kekei. Itu lagi harap. Saya berharap memang jejak digital itu kan serem ya, gitu maksudnya. Jadi PR saya kedepannya ini adalah memberikan penjelasan kepada kekei bagaimana jejak digital yang serem ini, pada saat kekei sudah mulai nanti umur belasah ya, pada saatnya lah, menjadi contoh yang baik, bisa menjadi contoh yang baik. Apa kesalahan saya di masa lalu, jangan dijadikan contoh, jangan diikuti oleh kekei, gitu kan. Tapi sesuatu yang bagi saya, kekei bisa ikuti. Bagaimana cara saya menerangkan itu kedepannya PR lah buat saya mbak. Jadi PR, pesan saya sih gini, untuk khususnya untuk kasus saya ini, semoga Reski bisa cepat mengambil keputusan, dan dia masih bisa kasasi ya. Cuma harapkan saya, kita sama-sama bisa menerima keputusan ini, kita sama-sama bisa menjalani, dan Reski dengan Robo-Robo bisa mau skorela untuk test DNA. Mengikuti ya, bukan skorela, tapi mengikuti keputusan dari pengadilan tinggi Banten. Supaya masalahnya cepat selesai dan terbaik bagi semua. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, Ravis, more artis, dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.